Ya, sebetulnya dengan berakhirnya, tadi sudah disahkan oleh KPU, ya tugas dari tim kampanye nasional akan berakhir sesuai juga dengan arahan Pak Prabowo pada waktu itu. Dan setelah itu akan kebersamaan kita ini harapannya dilanjutkan sesuai arahan dari Pak Prabowo menjadi suatu paguyupan yang dinamakan Gerakan Solidaritas Nasional yang waktu itu saya diminta untuk menjadi Ketuanya dan Ketua Dewan Pembinanya juga langsung Bapak Prabowo. Jadi itu adalah menjalin kebersamaan kita dan pada siapa saja yang kalau arahan beliau adalah cinta kepada Indonesia, cinta pada rakyat Indonesia, cinta persatuan, kita welcome untuk bergabung di dalam Gerakan Solidaritas Nasional yang akan kita mulai sesudah KPU selesai dan akan kita segera mulai. Dan ini akan menjadi suatu paguyupan yang lintas agama, suku, ras, daerah, dan yang lainnya. Sehingga diharapkan ini akan menjadi suatu kebersamaan kita ke depannya. Mas Rasan tertarik kalau misalnya nanti dibebatkan dalam pemerintahan selanjutnya menjadi Menteri? Aduh, kita itu kan prerogatif Pak Presiden ya. Program makan siang gratis Pak Prabowo sama Mas Gibran diperingatkan KPK gimana? Program makan siang gratis Pak Prabowo sama Mas Gibran diperingatkan KPK itu tangkapannya gimana? Ya itu kan adalah program prioritas ya tentunya. Program makan siang gratis ini akan dilakukan tentu dengan mengacu kepada semua aturan yang ada, semua kebijakan yang ada sehingga ini dapat dirasakan asas manfaatnya pada seluruh rakyat Indonesia terutama kepada para ibu hamil, kemudian kepada murid-murid, adik-adik kita yang jumlahnya kurang lebih sampai 80 juta orang. Terima kasih.